Beginilah situasi arus lalu lintas di kawasan kota Muarubulian, Kabupaten Batanghari. Tepatnya di simpang 4 tugu jam Jalan Jenderal Sudirman. Dari rekaman CCTV di persimpangan ini, kondisi arus lalu lintas kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terlihat sangat semeraut. Hal ini dipicu akibat trafik light yang ada tidak berfungsi dengan baik karena hanya lampu kuning yang menyala. Kondisi ini turut dikeluhkan oleh para pengendara yang melintas karena dapat memicu terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas. Mengingat volume kendaraan yang melintas di kawasan ini cukup padat, terlebih di saat jam kerja dan pulang sekolah. Pengendara menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak cepat tanggap melakukan perbaikan terhadap trafik light ini, padahal kondisi ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Pengendara juga meminta agar pihak pemerintah atau khususnya dinas perhubungan segera mengambil langkah untuk melakukan perbaikan. Demi kenyamanan dan tertip lalu lintas di kawasan ini. Kuatir lah, kuatir masalahnya yang dari kiri dari kanan itu selalu kerobotan, jadi tidak pernah ada ketertipan. Jadi ketertipan lalu lintas itu nampaknya untuk disukupi sepap pemerintah ini, memang kurang, kurang, kami dari segi masyarakat itu tidak bisa mempahankan pemerintah yang ada yang sekarang anunya ada, tapi tidak bisa berpempaan. Ini saya rasa sangat berbahaya, karena ketika trafik light itu tidak hidup akan menimbulkan kemacetan, akan menimbulkan risiko kecelakaan yang tinggi. Jadi saya berharap perlu perhatian dari pemerintah khususnya pihak dinas perhubungan.